Tu Bagus Muslihat lahir di Pandegang Bantan pada tanggal 26 Oktober tahun 1926 ini, Tu Bagus Muslihat pernah bekerja sebab di Balai Penelitian Lingkungan Hidup Kautana di Gunung Batu Bogor, Jepang Indonesia. Dia juga pernah bekerja di rumah sakit kedungan Bogor dan menjadi curu perawat dan agama dia selalu pindah hijrah ke jawatan lingkungan hidup kautana. Pada saat Jepang membentuk pasukan pembela tanah air atau PETA, dia ikut bergabung dan terpilih sebagai hundanko atau komandan peloton. Namun saat kota Hiroshima dan Nagasaki di bom seputul pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah dan mengubahkan pasukan PETA kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, mengatakan kota Hiroshima dan Nagasaki di Indonesia asli kandung kantor yang diduduki antara Jepang pun direbut oleh para pejuang Indonesia tak terkejutan tubuh muslihat yang menjual di Bogor yang pada saat itu diangkat sebagai kapten yang ditugaskan sebagai pemandangan Kompi 4, Batalion 2, Tentara Keamanan Rakyan. Ketika keadaan belum aman sepenuhnya Kekalan Jepang dari wilayah Indonesia dimanfaat Inggris untuk menguasai Indonesia Di buku sendiri Tentara Inggris berhasil menunjukkan istana Bogor Kala itu dan membukung mundur para pejuang Akan tetapi pada tanggal 6 Desember tahun 1945 Ketika rakyat buku melakukan pemelotakan dengan menggunakan lengkapan persenjataan Seadanya maupun secukupnya Ia mereka menyerang markas-markas yang ketika itu ditilgi oleh pasukan Inggris Dalam keadaan kejadian itu Kapten Muslehat gugur di medan perang pertempuran Di usianya yang masih muda Yaitu 19 tahun Dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Raja Kota Bogor Jawa Barat Indonesia Dan kini kemudian jasa para pahlawan dan perjuangannya Kini diabadikan menjadi sebuah nama Dan dibangun sebuah patung di Plaza Taman Topi Bogor Jawa Barat Indonesia Kini Kapten Muslehat Kini akan selalu dikenang oleh seluruh Masyarakat warga Bogoraya dan sekitanya Dan di sebelah kanan saya Patung Kapten Muslehat masih ada di sebelah kanan ya saudara Tapi sebelumnya Plaza Kapten Muslehat Rencananya akan beralih fungsi Dan menjadi alun-alun Kota Bogor Jawa Barat Indonesia Tapi sampai sekarang Belum ada rencana Pemindahannya dan Ia masih akan tetap bertahan dan dipajak Saat Alun-alun Kota Bogor Rampung nanti Oke Itu saja yang bisa saya sampaikan ya guys Saya Hans Eber Jangan lupa subscribe youtube channel saya Kita like, share, dan komen Nyalakan notifikasinya ya Saya Hans Eber Permit guys Dan Selamat siang Selamat siang